Halo semuanya ya balik lagi ya di channel aku ya Oke hari ini mau lanjutin pubg mobilenya yaitu mau menunjukkan ke kalian tips pemilihan pemegangan senjata atau grip yang baik ya nah pada video kali ini saya ingin mencobanya di training saja Oke let's go ya Nah pertama yang akan kita gunakan adalah senjatanya menggunakan M4 16 ya karena M4 16 ini merupakan senjata yang paling rendah recoilnya jadi paling mudah untuk merapatkan tembakan kita ya Nah pertama grip pertama akan kita coba adalah Engel grip ya Nah di sini terdapat suatu notif yaitu Engel grip itu faster to return to aiming nah jadi fungsi utama dari Engel grip ini sebenarnya adalah untuk mempercepat proses aiming nya kita coba Equip Nah kita coba dulu menggunakan noskop ya dengan tembakan tidak menggunakan tidak dibantu dengan tarikan ke bawah di tangan kanan kita nah dapat kalian lihatnya segini naiknya kemudian kita coba gunakan vertikal grip ya Nah di vertikal ini dapat dilihat Nah di sini dapat mengurangi vertikal recoil ya Nah gunakan perbedaannya seperti apa ya tadi Nah jadi vertikal dari hentakannya itu semakin rapat ya jadi bagi kalian yang suka menggunakan suka menggunakan scoop jarak jauh mungkin vertikal adalah solusi utamanya sedangkan dan Engel grip adalah solusi jika kalian bermain rusher jadi untuk Open Scoop itu lebih cepat ya tapi jika kalian sudah bisa menghentikan recoil kalian ya jadi lebih baik menggunakan Engel grip saja ya Oke Engel grip dan vertikal sudah selesai ya kemudian ada Thumb grip ya Nah Thumb grip ini di sini nah disini berikan info yaitu Reduce Cube opening time jadi mengurangi kecepatan terus scope ya atau mempercepat kecepatan opening scope slightly reduce vertical equine and dan dengan cepat mengurangi recoil ke atas dan juga dan dengan cepat menambah stabilitas dari tembakan itu sendiri nah mungkin kita bisa coba ya oke nah recoilnya tidak sama persis dengan vertikal tapi dia lebih padat yang jadi vertikal ini mungkin lebih bagus ya saat menahan recoil keatasnya sedangkan Thumb grip bisa menahan vertikal menahan vertical recoilnya dan juga untuk mempercepat opening scope kita nanti kita coba ya untuk Thumb grip opening scope nya kemudian dah half grip ya hal grab ini reduce recoil and increase recoil recovery nah mengurangi recoil dan juga menambah recoil recovery jadi tembakan kita tuh saat recoil itu akan di recovery recovery kita tidak bagus kemudian reduce stability wind firing nah ini sedikit buruk ya dari hal grip ini karena risi reduce stability wind firing jadi dia stabilitas tembakan kita tuh akan dikurangi saat menembak ya jika menekan half grip ini nah kita coba ya lagi nah disini tadi ya start sini nah nah dapat kalian lihat ya dia sedikit ke kiri dan ke kanan lagi ya jadi firing rate nya itu tidak bagus ya stabilitasnya jadi mungkin ini grip yang tidak paling saya suka ya nah kemudian yang terakhir adalah half grip ya increase recoil recovery and stability nah di half grip ini adalah half grip yang paling kuat menahan recoil keatas kita ya bisa kalian contoh lihat contohnya ya nah dia itu lurus dan keatas ya jadi tidak ada kesamping kiri-kiri menurut saya urutan pertamanya bagus adalah yang jelas adalah thumb grip oke setelah mencoba tadi ya contoh dari tembakan tanpa opening scoop scoop ya nah sekarang kita mau coba ya bagaimana recoil tembakan itu sendiri menggunakan opening scoop ya nah pertama ya kalian harus memilih komponen yang tepat ya dari senjata itu sendiri nah untuk saya itu komponennya dari m4 dan skr itu menggunakan kompensator itu saja dan juga m4 menggunakan tactical stocknya untuk mengurangi tembakan recoil nya oke kita coba pertama angle grip ya dengan komponennya seperti ini oke menurut saya lumayan bagus ya karena dengan jarak segitu masih bisa terkontor recoil dengan baik kemudian coba-coba thumb grip ya nah thumb grip ini seperti yang kita tahu tadi dia menambah kecepatan saat opening scoop ya nah sesuai cenderungan ya nah recoil nya pun masih masuk ya Nah kalian dapat lihat nah cepat sekali opening scoop nya dimandingkan dengan vertikal ya yang sama-sama mengurangi recoil ke atas nah dia lebih cepat untuk thumb grip nya ya Oh iya dan jika kalian pengguna user handphone ya atau Android dan iPhone seperti saya ini nah saya ingin tunjukin ya satu settingan kontrol terbaik ya menurut saya ya dari kameranya sensitivitasnya nah seperti ini nah kameranya saya pakai height ya tidak pakai settingan apapun kemudian di ADS nya saya mainin beberapa ya jadi nah untuk 4 kali scoop nya 3 kali scoop dan 6 kali scoop saya tambahkan seperti ini ya mungkin kalian bisa coba di rumah ya sensitivitasnya karena kamu saya ini terbaik banget ya dari HP berukuran 5,5 in saya ini Oke kita lanjut ya Nah sekarang kita akan mencoba kali enamnya tanpa kita turunkan menjadi kali tiga ya Oke nah kita pertama mencoba Engel grip ya sasaran kita adalah ini Nah mungkin kita akan coba menembakkan sekarang ya Oh ya perkelan lihat susah diatur sekali Engel grip ya mungkin Engel grip ini adalah grip salah satu grip yang tidak paling saya suka ya next ada time grip ya kita coba Oke sambil berdiri ya Oke lumayan sulit juga diatur ya selanjutnya vertikal Nah ini lebih baik ya dari grip grip sebelumnya dan menggunakan hal grip Oke buruk juga lainnya adalah lay grip nah sama-sama buruk ya jadi untuk masalah recoil ke atas lebih baik menggunakan vertikal menurut aku ya jika kalian menggunakan kali 6 tanpa kita coba diturunkan ke kali 3 nah sekarang kita coba turunkan ke kali 3 ya pertama kita coba light grip ya Oke seperti itu ya recoilnya cukup buruk kemudian kita coba menggunakan Engel ya oke Oke lumayan bagus ya next ada vertikal ya oke kita coba ya ya lumayan bagus ya mudah untuk di kontrol golnya kemudian tim grip ya oke terakhir ya mungkin kesimpulannya dari beberapa grip yang ada ya Nah kita akan klasifikasikan ya dari teropong teropong red.site ya Nah jadi jika kalian menggunakan sering lebih sering menggunakan red.site pada rifle kalian nah urutan pemilihan grip yang paling bagus menurut koda yang pertama adalah tanggrip ya pastinya karena kita lebih membutuhkan untuk opening scoop nya dahulu dipandingkan dengan recoil nah kemudian adalah vertical grip ya kelasnya vertikal grip ini sangat membantu ngurangi recoil kalian ya nah kemudian yang bagus selanjutnya Engel grip ya Nah Engel grip ini yang seku bagusin ya karena mirip dengan tanggrip ya opening scoop nya lumayan cepat ya jadi ya untuk one by one tuh berani lah kita karena kita bisa mungkin bisa memberikan dengan damage dahulu kepada musuhnya depan dibandingkan dengan musuh dan hal grip dan light grip ini mungkin tidak saya cantumkan ya disini karena kurang bagus ya kalau saya juga belum menemukan ya menemukan bagi apa dari kebagusan dari grip kedua itu nah jika kalian user jarak jauh ya menggunakan kali tiga atau kali enam nah disini pasti yang jelas ya grup yang paling bagus itu adalah vertikal nah vertikal ini membantu sekali yang mengurangi recoil kalian di jarak jauh ya jadi jika kalian sudah bagus mengatur untuk mengontrol mengontrol rekual kalian ya Nah maka otomatis dengan bantuan dari grip ini tempatkan kalian semakin menjadi rapat ya nah bagi user n pun nah saya sarankan sekali menekan vertical grip ini ya karena pada saat penarikan penahanan recoil itu jari kita layar kita terbatas sejati dengan bantuan vertikal ini lebih bagus ya Nah selanjutnya saya yang rekomendasikan adalah tamgrip ya tamgrip ini membantu juga mengurangi recoil cuma tidak sebanyak dari vertikal nah ini mungkin tamgrip ini cocoknya itu di mid-range ya kalau vertikal itu meter yang bagus dan high-range yang bagus cukup bagus ya nah kemudian hal grip ya hal grip nah hari ini untuk jarak jauh tak kenapa saya suka ya karena dia muka agak rapat juga nah nggak rapat tetapi tembakannya itu dia kiri-kanan kiri-kanan tapi untuk recoilnya tuh lumayan bagus ya karena akan yang dicari di untuk jarak mid-end dan long-end kan cuma dari stabilitas tekanan atas bawahnya nah selanjutnya tentu saya leg grip ya leg grip kan mengurangi recoil dan juga angle grip terakhir angle grip tidak terlalu berguna untuk jarak jauh ya jadi saya sarankan ya jangan dipakai atau jika ada pilihan yang lainnya pilih yang lainnya karena ini pilihan terakhir oh iya satu lagi ya grip yang tidak ada di sini yaitu laser grip ya entah kenapa tidak ada laser sign di sini ya jadi saya mungkin kasih tahu sedikit ya laser sign itu fungsinya sebagai me bukan menambah firing rate sih tapi mencocokkan firing rate kalian dari senjata dan juga arah kursor kalian jadi di sini di laser saya ini tidak ada dampak dari mengurangi recoil tidak ada cuma dia memberikan seperti kursor ya membantu kursor kita jadi lebih rapat saat menembak ya nah kemudian laser sign juga bagus ya pada jarak dekat dan tidak pada saat tidak opening scope ya jadi untuk menembak musuh itu jadi kita lebih enaklah bisa melihatnya dibandingkan dengan menekan kursor biasa kita ini nah menekan laser sign pastinya dia keluar laser jadi lesernya itu bisa diarahkan di kita cocokkan di bagian tubuh mana ingin kita tembak ya Oke mungkin sekian dulu ya video aku hari ini tentang pemilihan dari pemegangan senjata atau grip dan kesesuaian kesesuaian dengan teropong yang kalian pakai ya dari red dot kali 3 kali 6 dari jarak mid-range dan long-range ya jadi ya kalian bisa tentuin sendiri nanti ya Nah jika favorit aku ya tentu saja untuk jarak dekat pastinya jarak dekat dan mid-range tentunya cuma time grip dan jika jarak jauh menggunakan vertical ya tentu saja nah tapi ini juga tergantung dari kalian sendiri apakah kalian sanggup ya menangan recoil dari masing-masing senjata itu sendiri dan komponen-komponen lainnya ya selain dari gripnya sendiri ya jika kalian sudah lengkap komponennya jadi otomatis recoil kalian akan semakin dibantu ya Oh ya bagi kalian yang pemula juga ya lupa tadi kasih tahu saya sarankan yang menekan vertikal harus ya karena agar recoil kalian tidak terlalu naik ya jadi vertikal itu emang paling chose untuk mengurangi recoil ya jadi jangan kalian jangan sangat pilih nanti ya untuk pemilihan gripnya itu Oke mungkin sekian dulu ya video aku hari ini ya semoga bermanfaat bagi kalian semua ya Oke guys ya mungkin sudah banyak yang mengupload juga ya tentang grip-grip ini jadi mungkin agak ketinggalan tapi tidak ada namanya ketinggalannya apalagi bagi user pemula ya Oke mungkin sekian dulu ya video aku hari ini ya terima kasih udah menonton ya mohon bantuannya untuk di like dan subscribe ya jika kalian berkenan ya Oke terima kasih ya guys see you bye bye sub indo by broth3rmax